Polres Sarolangun berhasil mengamankan pelaku tindak pidana penipuan dengan modus membuat surat laporan kehilangan palsu. Pelaku yang telah beraksi dua kali ini menggelapkan mobilnya yang masih berstatus kredit dengan surat kehilangan palsu. Satu kali lolos membuat laporan palsu, JM 46 tahun warga desa Koto Teluk Sungai Penuh Kerinci kembali melakukan cara yang sama dengan modus mobilnya dicuri orang. JM melakukan itu agar mobil yang masih kredit dapat terlepas dari biaya angsuran apabila laporannya diterima oleh pihak kepolisian. Namun naas saat tengah melapor di Polsek Singkut Kabupaten Sarolangun ke dokter sangka JM terbongkar sedang membuat laporan palsu alias berbohong. Modus yang dilakukan JM ini bekerja sama dengan seorang rekannya yang kini masih buron. Kedua pelaku sudah mengatur semuanya agar mobil itu seakan-akan dicuri orang sehingga mereka bisa lepas dari kredit. Setelah mereka yasa mobilnya hilang dicuri, JM mendatangi Polsek Singkut untuk membuat laporan. Namun setelah diinterogasi dan diselidiki polisi, semua laporan hanya modus dan JM langsung ditahan di Mapolres Sarolangun. Kapolres Sarolangun AKBP Denny Herianto mengatakan dari pengakuan pelaku, aksi penipuan dengan membuat laporan palsu tersebut bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya pelaku berhasil mengelabui kepolisian dengan laporan palsu tersebut. Ada pun barang bukti yang diamankan, satu unit mobil Xenia, bukti transfer dan satu STNK asli mobil Xenia. Untuk mempertanggungjawabkan aksinya, pelaku dikenakan tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP ancaman hukuman 4 tahun kurungan penjara. Terjadi tidak berdana penipuan yang berdasarkan pasal 38, contoh 228 KUHP dan setelah itu mobilnya sudah dibawa sekolah SMP. Kemudian, dia sebelumnya juga ada transferan, ada depur uang 3 juta. Itu ada buktinya, di korban segera terus melakukan ini yang diterima uang kita juga dari hasil kerjasama. Dia yang bersakutan sekarang dilakukan penangkapan, mendalamankan, ditahan di kores. Terulangan ini. Kalau mobilnya itu punya siapa? Mobilnya punya siapa? Di pelaku segera terus melakukan. Jadi dia sudah pernah melakukan hal yang serupa di Kota Tampung. Pada saat itu berhasil, coba mengulangi lagi. Dia cari-cari TKP yang kira-kira lemah pengawasan dan penjagaan. Untuk masyarakatnya, dia masuk ke situ. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.